Dalam kitab Tobaqatul Awliya disebutkan, hakikat ma'rifat itu adalah hati yang selalu dinaungi oleh cinta, hati yang selalu berzikir, dan ini yang paling penting, hati yang memutus harapan kepada selain dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. David biasa, lagi pemulihan, tapi ada pesan dari David kita mau bahas tentang sodakwah. Ini ada di hadisnya Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh setiap ruas badan kita ini harus mengeluarkan sedekah setiap harinya. Hitung aja berapa sendi badan kita, harus mengeluarkan sedekah setiap harinya. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, yang direwatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW meringankan pada kita, karena beliau kemudian menjelaskan bahwa sedekah itu bukan sekedar uang. Rasulullah SAW mengatakan, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu orang yang tidak ada masalah dengan kendaraannya adalah sedekah. Menaikan, menawarkan orang yang ada masalah dengan kendaraannya itu kepada kendaraan kita adalah sedekah. Mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Jadi banyak sekali cara untuk kita melakukan sedekah. Rasulullah SAW melanjutkan lagi, kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Jadi kita gampang sekali. Setiap langkahmu, kata Rasulullah SAW, masih dalam hadis yang sama, menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan adalah sedekah. Jadi sedekah ini jenisnya banyak sekali. Bukan sekedar kita sedekah dengan uang, setiap orang bisa sedekah. Karena setiap amal sholat yang kita lakukan adalah sedekah. Nah inilah kalau dalam kisah-kisah tasawuf, kita sekarang lanjutin dengan kisah tasawuf ya. Ini adanya di kitab Toba, apa namanya nih, Toba Qutul Awliya. Yang dikaren oleh Ahmad, aduh namanya agak repot nih, Ahmad bin Hadrawaih. Oke. Ahmad bin Hadrawaih. Dalam kitab tersebut, diceritakan bagaimana beliau ini, Ahmad bin Hadrawaih ini, ini seorang sufi yang sangat gemar sedekah. Andalan amal sholatnya yang utama adalah sedekah. Beliau itu senang banget sedekah. Sampai suatu ketika, oke, beliau ini minjem uang, seribu dirham dari temannya. Temannya ini bertanya, buat apa uang sebanyak itu untukmu? Sepengetahuanku, selama aku mengenalmu, engkau adalah seorang yang sangat zuhud. Yang sangat menjaga dirimu dari keinginan-keinginan dunia. Tumben-tumbenan, sekarang mau minyum duit seribu dirham, kata temannya. Apa kata ahli sufi ini? Ahli sufi ini mengatakan, aku membutuhkan uang tersebut untuk aku belikan makanan dan aku sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah ini. Jadi beliau ini minjem uang, bukan untuk kepentingannya sendiri. Beliau ini minjem uang seribu dirham dan uang itu untuk keperluan orang lain, untuk disedekahkan kepada orang lain. Saking beliau itu memahami betapa daksatnya sedekah tersebut. Dalam kisah yang lain, masih dalam buku yang sama nih, Ahmad bin Hadrawai tadi, benar gak? Beliau diceritakan waktu itu, ke dalam rumahnya masuklah seorang pencuri. Beliau ini seorang yang zuhud, jadi rumahnya gak ada apa-apa, mau nyuri apa, benar gak? Pencuri itu masuk ke rumahnya, nyari-nyari-nyari apa barang yang bisa diambil, gak ada yang bisa diambil, karena rumahnya emang rumah, gak ada apa-apanya sama seorang sufi. Dan beliau merasa terenyuh hatinya, ahli sufi ini. Kasian sama pencuri itu. Kasian dia kecewa nih, udah masuk-masuk rumah, mau nyuri gak, dia bisa dicuri, benar gak? Apa beliau katakan kepada pencuri itu? Beliau katakan, ya fulan, ya fulan, ambillah ember itu, buduklah, kemudian sholatlah engkau, katanya. Apabila aku nanti mendapatkan rezeki dari Allah, maka akan aku berikan rezeki itu pada dirimu, sehingga engkau keluar dari rumahku ini, tidak membawa sesuatu yang harum. Nah, benar gak? Udah, pencuri itu akhirnya ngikutin sarannya, dia ambil ember, dia buduk, dia sholat. Oke, udah, sini aja katanya istirahat, sini ajalah. Oke, nanti pokoknya kalau saya dapat rezeki, rezekinya akan saya berikan pada dirimu. Besok paginya, setelah sholat subuh, ada orang yang mengetuk rumah ahli sufi ini. Kemudian orang itu datang memberikan sedekah, memberikan hadiah sebanyak seratus dinar kepada Ahmad bin Khudrawaih ini, benar gak? Apa yang dilakukan oleh beliau ketika beliau terima seratus dinar tersebut, beliau berikan seluruhnya kepada si pencuri yang tadi malam itu. Beliau katakan, terimalah ini sebagai sedekah dari diriku, anggap saja ini adalah balasanmu, karena engkau tadi malam telah mencegah dirimu dari berbuat sholat waya haram, dan engkau menggantinya dengan perbuatan amal sholat, yaitu mendirikan sholat malam. Ha, gelo gak? Maka, pencuri itu ketika mendapatkan sedekah seratus dinar, dan melihat bagaimana hati dari ahli sufi ini dipenuhi oleh cinta. Oke, ini. Dan beliau begitu yakinnya, sini aja katanya, nanti kalau aku dapat rejeki agar aku sedekahkan pada dirimu. Begitu yakinnya dia dengan pertolongan Allah yang begitu dekatnya. Maka pencuri ini pun mendapat hidayah terbuka hatinya. Maka kemudian ahli sufi ini mengatakan, hakikat ma'rifat. Itu adalah hati yang selalu dinaungi oleh cinta, hati yang selalu berzikir kepada Allah, dan yang paling penting adalah hati yang memutuskan harapan pada selain dari Allah. Ini men, kita bisa hati itu dipenuhi oleh cinta, iya bagus hebat, kita bisa hati itu terus berzikir, tapi kalau hati kita masih menaruh harapan kepada selain dari Allah, maka kita belum mencapai hakikat ma'rifat. Ini hakikatnya. Kita tidak punya tempat bergantung lain selain kepada Allah. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Katakanlah, Tuhan itu, Tuhan itu, Esa, Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Bukan saya Tuhan itu satu, bukan saya Tuhan itu Esa, tapi Tuhan tempat bergantung semuanya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60, kalau tidak salah, nanti cek ya, minta tolong David, nanti tolong cekin. Al-Ankabut ayat 60, kalau tidak salah, Allah mengatakan, lihatlah, betapa banyaknya binatang-binatang, yang di muka bumi ini, yang tidak sanggup untuk mencari rezekinya sendiri. Nah, ini men. Kamilah kata Allah, yang memberinya rezeki kepadanya, dan kepadamu. Wah, ini. Allah yang atur semua, menurut ya. Betapa banyak, ini Al-Quran, Al-Quran, betapa banyak binatang-binatang, yang tidak mampu mengurus rezeki untuk dirinya sendiri. Kamilah yang mengatur rezeki untuk mereka, dan kamilah yang mengatur rezeki untukmu. Dengan pemahaman inilah sebetulnya, ketika kita menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan tidak ada lain selain kepada Allah, maka kita akan mencapai level ma'rifat. Pada level ma'rifat inilah, kita merasa hubungan kita dengan Allah sangat dekat, dan kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, selalu dilakukan bersama dengan Allah. Nah, ini, ini. Ini ada komen nih, kata David nih, ada sahabat yang menanyakan, kenapa ya, dia ini udah berzikir, udah baca Quran, segala macam, tapi di malam hari segala macam, tapi di pagi harinya, kok masih muncul rasa takut. Ini ada kaitannya dengan apa yang barusan kita jelaskan. Pertama, ma'rifat itu adalah hati yang dipenuhi oleh cinta, hati yang selalu berzikir, sampai situ udah benar tuh, udah sampai itu udah benar gak? Tapi yang ketiga, kita harus memutus harapan kepada selain dari Allah. Benar gak? Zikir itu ada, sebetulnya zikir itu adalah amalan hati, bukan amalan mulut, bukan amalan bibir, bukan amalan lidah. Benar gak? Hati itu yang kita penuhi dengan cinta, hati itu yang kita selalu berzikir, hati kita ini. Ingatkan waktu itu, kisah seorang ahli tasawuf yang jatuh ke dalam jurang, dipegangan di akar-akar tanaman. Benar gak? Ingat ya cerita itu kan? Terus Allah mengatakan, lepaskan kedua tanganmu. Dia gak percaya, dia baca-baca lagi, wirit-wirit terus, benar gak? Allah mengatakan kedua kalinya, lepaskan kedua tanganmu. Dia gak percaya, dia wirit-wirit aja terus, sampai udah mau menyerang subuh. Ketiga kalinya, dia bilang Allah mengatakan lagi, lepaskan kedua tanganmu. Dia tutup aja, terus wirit-wirit-wirit. Ketika udah mau subuh, dia lihat ke bawah, ternyata jarak antara kakinya, dengan dasar jurang itu, cuma segini. Memang dia terus-menerus melakukan wirit. Memang dia terus-menerus berdoa kepada Allah. Tapi dia belum memutus harapannya, selain kepada Allah. Hidup kita udah ditaker. Hidup kita udah ditulis di lawul makfuz kayak apa. Umar bin Khattab mengatakan, apa yang akan menimpamu, pasti akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan Allah tidak akan menimpamu, pasti tidak akan menimpamu. Jadi kita gak usah kelewat khawatir dalam hidup, jalanin aja. Ada Allah yang ngatur. La tahzan inna alloha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah selalu bersama kita. Oke, kita sampai situ aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.